Direktur Operasi kepada KPU dan Bawaslu Direktur Operasi kepada KPU dan Bawaslu Direktur Operasi kepada KPU dan Bawaslu Direktur Operasi kepada Bawaslu Direktur Operasi hierno Direktur Facchme Perk King Mas Agus terutama sering saya ganggu Karena terutama di Belian Yang itu paling banyak pemilik Selalu saya ganggu Tapi di pilak-pipas kemarin Kita gak pake Walaupun standby Itu yang arba kita Jangan arba kita pilak-pipas Kita carakan Hari ini diselesaikan Paget kami paling nampak Amin Amin Jelas dipertegas Ya Pak ada Pak Dari tribun Pak Ini Pak terkait dari Gelar pasukan PLN kan siaga tuh Pak Nah terkait wilayah yang jauh Seperti Galang itu gimana Pak Apakah tetap ada personen kita Tugaskan di sana gitu Pak Jadi wilayah kerja kami kan Batam, Rempang, dan Galang Pasti kami setempatkan juga petugas Ya Petugas kami 24 jam Siap Call Ketika ada gangguan Pasukan listrik Baik itu Kondisi normal Apalagi dalam kondisi siaga Seperti Tadi terkait Genser itu Pak Selain dari itu Apa Kira-kira yang Diristribusikan ke lokasi Seperti yang jauh tadi itu Oke Jadi sebenarnya Ini adalah Genser-genset backup Backup Nah Namun Pasukan utama Tetap dari sistem jaringan kita Nah Ini hanya untuk Mengantisipasi ketika Ketika suatu Terjadi suatu gangguan Yang tidak bisa kami anticipasi Maka kami berharap Dengan adanya Genser-genset backup ini Apa namanya Proses Di setiap titik-titik Bilkada ini Tetap bisa berjalan dengan mancah Kalau Jadi kita siapkan Ada 12 Genser kecil Kemudian Ada 1 baterai besar Ada 1 mobile Genser yang besar Jadi totalnya Ada 14 unit Genser Yang kita akan distribusikan Di setiap titik-titik Lokasi yang Apa namanya Yang sangat penting Dalam proses Seperti ini Berapa hari Di peminjaman Oke Jadi siaga kami itu Mulai tanggal 1 Sampai dengan tanggal 20 Desember Tanggal 1 Desember Sampai 20 Desember Genser ini kami akan Berdistribusikan hari ini Kami berharap Selambat-lambatnya H minus 3 Semua Genser ini Sudah On position Untuk senaga teknis Nanti dari PLN Tadanya Ada Jadi Secara umum Sehari-harinya Kami siapkan Call center Call center 123 Yang bisa diakses Oleh seluruh Masyarakat Dan pelanggan PLN Patam Nah Untuk Di kondisi siaga ini Kami juga Menyiapkan Petugas piket khusus Yang Siap On call 24 jam Lari Saya ingin Pak Dari agak terlambat Jumlah personil Untuk jumlah personil Totalnya Yang kita kerangkan Mulai tanggal 1 Sampai tanggal 20 Ini 384 orang Di dalamnya Ada tenaga operator Tenaga penggaraan Dan tenaga piket Mulai dari Sisi pembangkit Sampai pada Sisi distribusi Pelayanan pelanggan Baik Siada Dengan Awaludin Hafid Selaku Direktur operasi Terima kasih Terima kasih Anda Telah menonton Informasi Dari Warta Gepi Jika Anda Tertarik Silahkan Subscribe Like Comment Answer Terima kasih Terima kasih Terima kasih.